Tiga rumah semi-permanen di kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara hangus terbakar. Kebakaran terjadi menjelang tengah malam saat penghuni sedang tidur. Ketika keluarga yang terdampak berhasil mengevakuasi diri. Diduga api berasal dari korsleting di dapur salah satu rumah. Lokasi permukuman padat dan jalan yang sempit menjadi kendala pemadaman api. Lima mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kota Pemantang Siantar dan dua dari perusahaan swasta dikerahkan. Langsung kita ke TKP, langsung menurunkan lima armada. Jadi para duga mungkin korsleting. Kerban tidak ada, hanya material rumah tangga tiga kata keluarga.